Pemirsa Partai Persatuan Pembangunan atau P3 diterpa isu pindah dukungan jika Sandiaga Uno tidak menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Menanggap pihak tersebut, Sandiaga Uno memilih saat ini lebih fokus untuk menjaring pemilih muda bagi P3. Meski demikian, Sandi pun tidak meminta jabatan untuk mengemis jabatan. Partai Persatuan Pembangunan PPP diterpa isu pindah dukungan jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Saat disinggung soal jika dirinya tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf tersebut menegaskan jika dirinya tak ingin mengemis-kemis jabatan. Selain itu, Sandiaga menyebut malu jika harus mengemis jabatan. Sandiaga Uno menegaskan hanya akan fokus bekerja sebagai Menparekraf dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu di Partai PPP. Banyak pemilih muda dan disini kita lihat sendiri tadi antusiasme masyarakat untuk membuat baliho untuk mendorong agar insya Allah pemilih muda ini ikut partisipatif pada Pemilu 2024 dan bergabung dengan D3. Pak Ade, untuk rapat sendiri kan tidak dilebatkan PPP sendiri Pak, itu tanggapannya kayak gimana? Untuk rapat pencalonan dari Ganjar sendiri tidak dilebatkan untuk PPP sendiri Pak? Oh, itu wewenangnya pimpinan, isin, malu, tapi minta-minta jabatan gitu. Kita bekerja aja di bawah. Meski demikian, saat ini PPP masih solid dengan keputusan partai yang sudah menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung oleh PDIP. Yuwana Kurniawan, Bandung TV